Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini aku mau review Vila Pinus yang ada di Pemintas Bogor jadi saya cekan aku teman-teman Vila Pinus nah ini tampak dari depan teman-teman ya ini kita di depannya kita menuju area lokasi ini vilanya kita bisa lihat ini di pagi hari bagus banget cuacanya gak dingin banget dan juga mantap nih teman-teman kita lanjut teman-teman ini dari depan jangan kaki sebentar ya oh ini teman-teman nah teman-teman ini sudah di depan pintu gerbangnya ya sudah ada nomor handphone dan juga nomor teleponnya yang mau nyo silakan ini pintu gerbang dari Vila Pinus nah sekarang kita akan masuk ke dalam lokasi dimana ini parkirannya teman-teman ya parkirannya sangat tuas dan ini musholahnya teman-teman jadi untuk sholat bisa gampang dan ini suasana rumahnya ya teman-teman ya ini untuk untuk parkiran bisa banyak teman-teman lokasinya lihat ya tuh ada beberapa mobil yang sudah berparkir termasuk mobil aku teman-teman nah ini tampak depannya ya nah sekarang kita akan masuk ke sampingnya mohon maaf ya aku gak masuk ke dalam jadi ini suasana tamannya ini jelas tapaknya teman-teman ya ada pohon-pohon hias yang indah ya tuh nanti ini ada lapangan basket teman-teman kita bisa bertolahraga main bola dan juga main basket teman-teman ya seru banget disini ini suasana dari lapangan dari Pila Vinins ya Pila Vininsnya teman-teman ya tuh nah ini tampak belakang ya teman-teman ya ini tampak belakang dari villanya teman-teman ya ini suasana di pagi hari teman-teman yang sangat indah dan saya akan ke bawah langsung ya ini saya akan ke bawah melihat keindahan suasana di pagi hari teman-teman ya nah ini kita akan melihat ke halaman belakang teman-teman halaman belakangnya itu luas banget banyak pohon-pohon berbuah ada disini teman-teman ada jambu ada durian dan juga buah-buah yang lain ya teman-teman ya tuh ini langsung aku mau ke arah samping teman-teman ya nah disini aku mau ke pendopo disini ada pendopo ya teman-teman ya nah di bawah pendopo ini ada rumah juga teman-teman ada kamarnya jadi bisa ditempatin ya ada kamar mandinya juga nah ini tempat nanti aku show bersama ilme spare teman-teman ya nah suasana seperti ini tuh ya tuh teman-teman ya ini aulanya pendoponya ya dan ini ada kolam ikannya teman-teman ada ikan nila ada ikan lele pokoknya banyak ikan teman-teman disini ya tuh ikan ada banyak teman-teman ya tuh kan teman-teman ya indah banget teman-teman ikan nilanya nah sekarang teman-teman aku mau menuju dari kita akan ke arah kanan kolom renang ya teman-teman ini kamar mandinya teman-teman ya kamar mandi bawahnya dan ini saya akan mau kamar mandi teman-teman ya bisa kita lihat ya tuh ini banyak anak kecil dan anak-anak dewasa yang lapar mandi pagi teman-teman tuh seru banget bisa have fun bersama keluarga tercinta disana teman-teman ya tuh ya ini suasananya sejuk banget teman-teman ya tuh jadi ada sawnya saw menuju pendoponya jadi penyambung jalan dan juga disini kolom ikannya ya teman-teman tuh banyak banget teman-teman pokoknya nyaman banget ini pilihnya luas saya tidak bisa ngitung kamar di dalamnya teman-teman ya karena sedikit private jadi di dalam kamarnya tuh ada sekitar banyak teman-teman nah ini dia suasana di belakang tempatnya di depan teman-teman ya tadi saya di belakang dari Villa Vinins karena gerbangnya melewati parkiran teman-teman tuh ya seru banget nyalamannya oke teman-teman oke teman-teman selagi Sampoaro sama Sampo lagi jalan-jalan ini teman-teman ya ini suasananya kayak gini teman-teman ya enggak maksudnya kalau jangan digaruk maksudnya kalau digaruk kalau digaruk aja udah muka oke dulu pakai arosin tapi dulu pakai arosin seru banget ya lagi menikmati suasana puncak tuh teman-teman ya oke teman-teman sekarang saya akan menuju sedikit ke pinggir ya ini ada banyak tanaman-tanaman ada daun kenikir daun mangkokan dan juga daun-daun berbunga ya tanaman hias tentunya bisa kita lihat ya disini daun kenikir berbunga kuning ya tuh seru banget teman-teman jadi disini bisa banyak ada pohon berbuahnya ada pohon lalapannya ada bunganya dan juga tanaman hias lainnya nah sekarang saya akan menuju pagar depannya teman-teman ya saya akan menuju pagar depannya teman-teman disini suasana di pagi hari yang begitu indah tepatnya di depan pila finis ya sekarang kita bisa lihat ya dari luar gimana indahnya pila finis ya kita bisa lihat ya tuh disini daun kenikir teman-teman yang bisa dilaput kita semuanya tuh ya kita lihat ada yang lagi main bola ada yang foto selfie bersantai-santai aja disana nah teman-teman ya tuh seru banget nanti kita bisa lihat di tampak belakangnya oke tuh teman-teman ya seru banget ya tuh tuh teman-teman ya tuh ya tuh ya indah banget teman-teman suasananya aduh semoga kalian bisa kesini teman-teman ya dengan keluarga tercinta tentunya nah teman-teman sekarang saya sudah di tempat di pendopo ya saya mengambil keindahan alam dari suasana pila finis aduh teman-teman ada yang lagi ngobrol-ngobrol bersantai-santai dengan keluarga tercinta ada yang senang lagi mandi ada yang lagi bersantai-santai nah teman-teman ini sudah masuk suasana maghrib ya maghrib dalam villa ya ini sudah mulai dreamers teman-teman tuh ya suasana pendopo nya teman-teman nanti kita mau saat pagi berjamaah disini dan acara gamusannya disini teman-teman ya tuh penyanyi pila finis ya teman-teman tuh indah banget teman-teman ya suasananya ganti lainnya yang orang disana ya kita mau saat pagi dulu teman-teman ya oke teman-teman ini suasana di pagi hari tepatnya di minggu pagi teman-teman nah disini indah banget sejuk kemandangannya indah kita tuh disajikan dengan ciptaan Allah yang begitu indahnya ya disini suasana di pagi hari nah ini kalau menangnya teman-teman ya tadi kan disini belum ada orang yang mandi karena ini di pagi hari tepatnya masih dingin dingin banget kalau menangnya teman-teman ya nah ini pilanya bisa buat rekomendasi buat teman-teman nih yang mau liburan bersama keluarga tercinta refreshing bersama keluarga tercinta disana seru banget teman-teman itu ya kita bisa lihat ya ini era dingin banget tuh teman-teman mantap ya teman-teman ya ada pendoponya nah sekarang kita akan kembali ke pendopo teman-teman ya sepertinya kita akan sarapan pagi bersama teman-teman yang misbar dan juga keluarga tercinta teman-teman jadi aku coba selamat sarapan ya teman-teman terima kasih udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati